Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua masih dalam keadaan sukacita dan sehat selalu Kali ini kita akan membahas tentang 9 destinasi wisata di Kabupaten Alor yang sering dikunjungi oleh para pengunjung Untuk itu mohon maaf, apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang maka mohon dikoreksi Yang pertama Agro Otvai Agro Otvai adalah sebuah tempat wisata yang berada di Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Ketika kita sampai di tempat ini, kita akan disuguhkan dengan keindahan hutan cengkeh yang tersebar di sekitar tempat ini 2. Pantai Welolo Pantai Welolo berada di Desa Mausamang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, NTT Pantai ini merupakan pantai yang tersembunyi dan letaknya cukup jauh dari pusat kota Namun setibanya di lokasi pantai, semua rasa lelahmu akan terbayar lunas Dengan panorama alam yang disuguhkan Hamparan laut biru dengan pasir putihnya sungguh menawan Dan seringkali dijadikan untuk sesi pemotretan pre-wedding 3. Pantai Ling Al Pantai Ling Al berada di Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Saat mengunjungi pantai Ling Al, jangan heran jika kita betah atau berlama-lama di tempat ini Karena memang keindahan seolah tanpa batas Pantai jernih berwarna biru membuat kita bisa melihat hingga ke dasar laut Yang dikombinasikan dengan pasir putih di bibir pantainya Membuat siapa saja betah berlama-lama Memandangi indahnya panorama yang ada Di bagian pinggir pantai terdapat pula Sibahan Kabola Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pantai ini memiliki pemandangan alam yang begitu cantik Hamparan laut birunya membuat siapa saja takjub Belum lagi gulungan ombaknya yang bersahabat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!